Halo Sobat Gudang Desain, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di kesempatan pertama di tahun yang baru ya Gede sekali lagi mau ucapin selamat tahun baru untuk Sobat Gudang Desain yang mungkin belum sempat Gede ucapin ya Hari ini Gede ingin membahas desain rumah yang berada di atas lahan 6x13 meter Rumahnya sendiri terdiri dari dua lantai dan memiliki 4 kamar tidur Seperti apa desainnya? Kita lihat yuk Oke pertama-tama Gede mau kasih tau dulu nih Rumah ini berdiri di atas lahan yang berukuran 6x13 Jadi luas tanahnya 78 meter persegi Dengan luas bangunan 110 meter persegi Dengan budgetnya 375 sampai 440 juta Kita beralih ke bagian desain atapnya ya Desain atapnya disini Gede menggunakan atap miring lagi Dengan sedikit kombinasi bukaan di bagian tengahnya tuh Nanti untuk lebih detailnya kita akan lihat pada saat kita melihat bagian dalam rumahnya Juga ada area yang Gede menggunakan penutup atap kaca Kira-kira area apa tuh? Kejutan dong nanti kita lihat juga pada saat kita masuk ke bagian dalam rumahnya Sementara itu beralih ke bagian fasadnya disini Gede menggunakan gaya arsitektur modern minimalis aja Yang simple-simple aja agar agen dan sista mudah mengaplikasikannya Ini kita lihat dulu yang bagian depan kiri rumah ya gan Pada bagian yang depan kiri atas kita akan menemui sebuah balkon Balkon yang merupakan dari kamar tidur yang ada di lantai 2 itu Disitu Gede masih menggunakan hollow stainless dan kaca seperti yang didesain rumah sebelumnya Nah karena balkonnya yang cukup keluar dari bangunan utama disitu Gede menggunakan kolom struktur Dimana kolom strukturnya di finish dengan pasangan batu alam lagi gan Sementara pindah ke bagian yang sebelah kanan disitu Gede mengekspos atau sengaja menunjukkan bagian dari tangganya gan Gede menggunakan pasangan aluminium dengan kaca 8 mili yang ditemper Sementara di sekelilingnya itu Gede menggunakan pasangan batu alam andesit juga gan Kalau untuk agen dan sista yang tidak suka tangganya terlalu terekspos bisa saja itu ditutup dan lalu diberi warna cat yang berbeda ya gan Nah ini adalah karpotnya, karpotnya sendiri berukuran 4,5 meter dikali 3 meter Terasnya sendiri berukuran 2,5 meter dikali 3 meter sudah cukup oke dan cukup luas Nah di bagian depan dari terasnya tersebut Gede telah siapkan taman yang berukuran 2 meter dikali 3 meter Yang tentunya sebagian terpotong untuk sirkulasi jalan ya gan Untuk akses dari pintu kecil Sementara untuk aksen di teras Gede masangin dinding panel kayu tuh gan yang warna coklat tadi Nah sekarang yuk kita masuk ke bagian dalam rumahnya Pada saat kita masuk kita akan diterima di ruang tamu nih gan Iya di rumah ini ada ruang tamunya yang berukuran 3 meter dikali 2,5 meter Cukup untuk meletakkan sofa 2 seat dan sofa 1 seat ya gan Sebagai aksen dan untuk membantu membuat ruangan terlihat lebih luas Gede pasangin cermin 5 mili tuh di bagian ujungnya cukup sebelah aja Dan sisanya Gede pasangin lukisan deh Udah keren langsung ruangan tamu kita Dari ruang tamu ini juga akan ada akses tangga ke lantai 2 Yang tadi kita udah lihat di bagian fasadnya ya Juga itu ada kamar mandi di bagian bawah tangga Jadi Gede manfaatin bagian bawah tangganya untuk kamar mandi Tepat di samping dari pintu kamar mandi Yalah pintu kamar tidur yang pertama Nanti kita lihat ya Tepat di bagian belakang dari ruangan tamu ini Gede buat yalah ruangan keluarganya Yang disekat menggunakan partisi kayu Partisi kayu ini Gede buat dengan finishing APL High pressure raminate Nanti agama sisanya bisa search aja di google APL Perlembarannya itu mulai dari 100 sampai 130 ribu ya Nah sekarang yuk kita lihat ruang keluarganya Oke ini dia ruangan keluarganya Yang memiliki ukuran 3,5 meter x 4 meter Yang berada tepat setelah ruangan tamu Gede sengaja mendesain seperti ini Jadi apabila agen dan sista ada acara keluarga Bisa langsung menggunakan dua ruangan ini sekaligus Ya walaupun ada partisinya Tapi masih terhubung di antara satu dengan yang lainnya tentunya Dari ruangan keluarga ini Gede mau kasih lihat bagian kamar tidurnya Tapi sebelum ke kamar tidur Kita mampir dulu ke kamar mandi yang di bawah tangga ya kan Kamar mandi ini memiliki ukuran 1,5 meter x 1 meter Ukurannya memang tidak terlalu besar Maka dari itu disini hanya Gede sediakan Satu buah kloset jongkok Dan tentunya saluran air Keran air untuk agang tempatkan ember disitu Nah selanjutnya kita lihat langsung ke kamar tidur yang pertama Seperti Gede bilang tadi Rumah ini kan ada 4 kamar Kita lihat dulu kamar yang pertama Kamar yang pertama ini berukuran 2 meter x 3 meter Kamar ini didesain untuk kamar anak laki ya Nah disini Gede tempatkan satu buah ranjang single Dan satu buah lemari one drop Tempat di bagian kaki ranjangnya Jangan lupa pintu lemari bajunya harus leading ya Agenda sista lihat gak itu ada bukaan jendela Itu adalah bukaan jendela ke arah taman belakang Nanti kita lihat Nah sementara untuk bagian lantainya disini Gede menggunakan lantai vinil Harganya sih sekitar 120 sampai 300 Perbedaan harga ini karena perbedaan dari ketebalannya biasanya Tinggal disesuaikan saja dengan anggarannya Nah gang kan tadi udah lihat urutan ruangannya Ruang tamu, ruang keluarga Itu udah oke kalau ada acara Bagaimana kalau ditambah satu ruangan lagi Yaitu ruangan servis area ini kan Ruangan servis area ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 6 meter Jadi ruangan servisnya ini memanjang sepanjang lebar rumah ya kan Di ruangan servis area ini Agenda sista juga bisa gunakan kalau sedang ada acara Ruangan servis area ini Gede buat semi terbuka Seperti biasa yang menjadi ciri khas dari gudang desain Disini Gede menggunakan rangka kayu Dengan penutupnya ialah kaca temper 8 mili Agan boleh ganti dengan fiber tentunya Disesuaikan saja dengan selera dari agen dan sista ya Tepat di bagian bawahnya ialah ruangan taman Yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2 meter Sementara untuk dindingnya Gede finish pasangan batu andesin seperti yang di bagian fasadnya tadi Pada desain kali ini karena ukurannya juga memungkinkan Gede sediakan meja makannya nih Ukuran ruang makan dan dapurnya sendiri ialah 2,5 meter dikali 4 meter Tadi kan lebar 6 meter 2 meter sudah kita potong untuk tamannya Jadi sisanya 2,5 meter kali 4 meter ya kan Nah tepat di bagian dari seberang dari taman ini Itu ialah bagian ruangan untuk mencucinya kan Ruangan cuci ini memiliki ukuran 1 meter dikali 2 meter Tepat selebar dari taman yang tadi Nah itu yang pas di atas ember Itu ialah buka jendela dari kamar tidur anak yang tadi ya kan Nah kita kan udah lihat nih area lantai satunya Dimana ini berisi ruangan-ruangan semi publik Tempat kita menerima tamu atau menerima keluarga Ada ruangan servis areanya Ada ruangan keluarganya Dan juga ada ruangan tamunya Sekarang saatnya Gede tunjukin untuk area yang lebih private Yaitu area yang ada di lantai 2 nya Sebelum itu kita lihat dulu yuk Intro rumah lantai 2 nya Kemarin kan udah telanjur Gede mau potong Yuk kita lihat sama-sama Tolong jangan di skip ya kak Thank you Sub indo by broth3rmax Oke jadi ini ialah area rantai 2 nya kak Area yang lebih private tentunya Di area rantai 2 ini Gede mendesain Ada 3 buah kamar tidur 1 buah taman indoor 1 buah kamar mandi Dan 1 buah area ruang keluarga Yang sifatnya outdoor Itu puncaknya deh Nanti kita lihat terakhir itu ya kak Sekarang Gede mau kasih lihat dulu Kamar yang kedua Kamar yang kedua ini Kamar yang berada di bagian depan Yang tadi memiliki balkon itu kak Yuk langsung aja kita lihat desainnya Oke kamar tidur yang kedua ini Memiliki ukuran 3,5 meter x 3 meter Ruangan kamar yang kedua ini cukup besar Untuk dijadikan kamar tidur utama ya kak Selain ruangan kamarnya yang cukup besar Sesuai dengan masukan dari para sobat gudang desain Kamar ini juga memiliki balkon loh Nanti kita lihat ya Untuk lantainya sendiri Gede masih menggunakan finishing lantai vinil Kalau misalkan agan dan sista Dananya terbatas Agan dan sista bisa ganti Lantai vinil ini dengan lantai keramik Yang memiliki motif kayu ya Jadi disesuaikan lagi Nah ini ialah balkon yang tadi Gede bilang Balkonnya sendiri memang tidak besar Hanya 1,5 meter x 1 meter Tapi ya cukup lah Untuk menikmati udara pagi atau sore hari Sambil berdiri disini Kalau agan dan sista mau duduk-duduk Menikmati udara dengan nyaman Nanti Gede sediain tempatnya Gede udah sediain kok tempatnya Tapi nanti ya Sekarang Gede mau kasih lihat dulu Bagian dari kamar mandi Yang ada di lantai 2 ini Seperti apa desainnya Yuk langsung aja Letak kamar mandinya Tepat bersebelahan dengan kamar yang kedua ini kan Ukuran kamar mandinya sendiri Ialah 2 meter x 1,5 meter Agan lihat kan Itu ada bukaan jendela di atas Nah bukaan jendela itu Harus dibuang kemana udaranya Kan ruangan ini diapit Di tengah-tengah kamar mandinya Seperti apa kira-kira solusinya Pasti kalau sobat gudang disini Sudah bisa menebak-nebak nih Daripada kita nebak-nebak lagi Yuk kita lihat Kita cek jawaban agan dan sista Kita bener enggak Apa solusi yang Gede berikan Untuk saluran udara Kedalam kamar mandinya Ini dia kan solusinya Tuh kan udah pada bisa nebak Iya bener kan Disini Gede buatkan saluran Pembuangan udara Ke arah bagian atas atapnya Yang tadi di awal Gede udah kasih lihat Jadi ini dibuat terbuka Sehingga udara dan cahaya Bisa masuk ke dalam taman ini Bisa masuk ke dalam taman ini Yang sekaligus taman ini berguna Untuk sirkulasi udara dan cahaya Ke area kamar mandi Dan juga ke area kamar tidur Yang ada di sebelah kiri ini Kamar tidur yang ketiga Nanti kita akan lihat setelah ini Seperti apa desain kamar tidur yang ketiganya ya kak Kamar tidur yang ketiga Letaknya persis setelah taman ini Kamar tidur yang ketiga ini Gede desain juga untuk kamar tidur anak ya Karena besarnya tidak terlalu besar Ukurannya sendiri Jadi ialah 2 meter dikali 2,5 meter Nah yuk kita lihat nih Ini dia pintu yang ke arah kamar tidur yang ketiganya Karena ukurannya tidak terlalu besar Disini Gede menggunakan lemari yang tinggi Disini Gede menggunakan lemari-lemari lipatan aja Hal ini terjadi karena tadi Gede ambil sebagian dari panjang ruangan ini Untuk tamannya Sehingga sisa panjang kamar ini tinggal 2,5 meter Dan itu pas untuk ranjang single Untuk itulah Gede gunakan lemari baju lipatan saja yang pendek Hal ini agar ruangan tidak terlihat semakin sempit tentunya Nah sekarang kita akan lihat bagian kamar tidur yang keempat Yang berada di bagian belakang Kamar tidur yang keempat atau yang terakhir ini Ukurannya cukup besar loh kak Ukurannya sendiri ialah 3 meter dikali 2,5 meter Oleh karena itu disini Gede bisa tempatkan Satu buah ranjang ukuran 1,40 meter dikali 2 meter Juga lemari wardrobe Kamar ini dengan lebarnya dan besaran yang seperti ini Bisa dijadikan opsi untuk kamar tidur utama juga loh kak Jadi apabila mungkin ada keluarga dari agan dan sista yang mau menginap Yang sudah menikah Agan jadi tidak bingung lagi Karena agan sudah siap dengan sebuah kamar untuk mereka Jadi agan dan sista tinggal tentukan nih Mau yang kamar di depan tadi Atau kamar yang ini sebagai kamar tidur utama Coba tulis di komentar lagi ya Jadi Gede tahu nih Banyak yang lebih pilih tidur di depan Atau tidur di belakang nih sebagai kamar tidur utamanya Nah sekarang kita akan lihat bagian terakhir di rumah ini Ini bagian yang Gede sudah siapin spesial untuk Sobat Gudang Desain Nah ini dia yang spesial yang sudah Gede siapin untuk Sobat Gudang Desain Ruangan keluarga outdoor Ya boleh disebut balkon Boleh disebut rooftop Yang penting kan kita bisa lihat Fungsinya ialah untuk kita duduk-duduk Bersantai bersama anggota keluarga Saling bertukar cerita Mengenai hari yang sudah dilalui Ditemani secangkir kopi Atau secangkir teh hangat Tentunya kan akan sangat nyaman ya kak Letaknya ini tepat di bagian atas dari ruangan cuci dan kamar tidur yang pertama tadi Awalnya Gede ingin mendesain ruangannya tertutup Tapi setelah Gede pikir-pikir lagi Kalau ada dua ruangan keluarga Biasanya akan tersatu yang tidak terpakai Jadi ruangan ini Gede buat terbuka Tanpa televisi Jadi kita bisa menikmati udara segar Sambil berbincang bersama anggota keluarga Bagaimana nih ide mengenai ruangan keluarga outdoor ini Keren gak kak? Coba komen di komentar ya Kalau agak nasista kepikiran soal basah Tinggal kita gunakan material furniture yang anti air tentunya Itu semua bisa diatasi kok kak Nah itu bagian atasnya Gede pakai kaca Dan seperti biasa bisa diganti dengan fiber ya kak Oke sekarang saatnya penjelasan dena Tadi pada saat kita sampai Kita sampai di karpot yang berukuran 4,5 x 3 meter Lalu disambut di teras yang berukuran 3 x 2,5 meter Masuk ke arah dalam Kita akan diterima di bagian ruang tamu Dimana ruangan tamu dengan ruangan keluarga Serta ruangan makannya ini sejajar Jadi kalau lagi ada acara Ketiga ruangan ini bisa digunakan menjadi satu ruangan kesatuan Tepat di bagian samping dari ruangan keluarga tadi Yalah ruangan kamar tidur anak yang berukuran 3 x 2 meter Sedangkan di bagian belakang dari ruang keluarga Yalah ruangan servisnya Yang memiliki ukuran 2,5 meter x 6 meter tadi Nah ini adalah dena lantai satunya ya Yang membutuhkan tinggal di pause videonya Dari screenshot saja Oke selanjutnya kita akan naik ke lantai 2 Melalui tangga yang berada di depan ruangan tamu Dimana di lantai 2 ini Ruangan-ruangannya bersifat lebih private Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur 1 kamar mandi, 1 taman Dan juga yang paling spesial di desain rumah kali ini Yalah ruangan terbuka outdoor ini Yang memiliki ukuran 4 x 3 meter Dari 3 buah kamar yang ada di lantai 2 ini Ada 2 kamar yang berukuran cukup besar Yang di bagian paling belakang 3 meter x 2 meter setengah Dan juga yang di bagian depan yang berukuran 3 meter x 3,5 meter Selain itu ruangan kamar yang depan ini juga memiliki palkon yang berukuran 1 meter x 1,5 meter Nah ini adalah dana lantai 2 nya ya Yang membutuhkan lagi silahkan di pause videonya dan di screenshot saja Oke demikianlah desain rumah di atas lahan 6 x 13 meter Yang memiliki 4 kamar tidur dan 2 lantai Semoga videonya bermanfaat ya kan Kalau bermanfaat Gede cuma minta tolong satu Bantu share ke media-media sosial kalian Dan bantu like videonya jika berkenan Terima kasih sudah menonton sampai habis Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye